. Baru saja dunia sepak bola Indonesia harus mencatatkan sejarah kelam. Ketika ratusan supporter Aremania harus meregang nyawa akibat kesalahan prosedur aparat keamanan. Yang menurut peraturan FIFA Pasal 19 dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulations yang berbunyi sebagai berikut. Pertama, petugas keamanan dan atau polisi ditempatkan di sekitar lapangan permainan yang kemungkinan besar akan direkam di televisi. Kedua, dilarang membawa atau menggunakan senjata api atau gas pengendali masan, dalam hal ini gas air mata. Ketiga, selama pertandingan, semua petugas keamanan dan atau petugas polisi harus menjaga profil serendah mungkin. Keempat, jumlah petugas lapangan dan atau petugas polisi harus dijaga seminimal mungkin. Kelima, jika ada risiko tinggi invasi ke lapangan atau gangguan kerumunan, pemberi pertimbangan harus mengizinkan petugas polisi dan atau petugas keamanan untuk menempati barisan depan kursi di stadion. Penggunaan gas air mata tentu melanggar peraturan FIFA. Karena salah satu fungsi dari gas air mata itu adalah menciptakan kepanikan untuk membuyarkan kerumunan orang. Ketika gas air mata itu ditembakkan di ruang yang sempit atau terbatas, maka tentu akan menciptakan situasi yang sangat berbahaya bagi kerumunan orang tersebut. Terbukti dengan tragedi di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober malam di mana banyak supporter yang meninggal terinjak-injak karena kepanikan dan juga sesak nafas akibat dari efek gas air mata. Apa yang terjadi saat menghirup gas air mata? Paparan gas air mata dapat menyebabkan dada sesak, batuk, rasa tercekik, bengek, dan sesak nafas. Dampak paparan gas air mata akan lebih buruk jika terhirup oleh orang dengan kondisi pernafasan yang sudah ada sebelumnya, seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik. Orang dengan kondisi masalah pernafasan, memiliki risiko lebih tinggi mengalami gejala penyakit parah yang dapat menyebabkan gagal nafas. Bukan hanya itu, paparan gas air mata dalam kadar tinggi di area tertutup dapat menyebabkan kegagalan pernafasan dan kematian. Dampak lain paparan gas air mata yang bisa terjadi adalah rasa terbakar pada mata, mulut, dan hidung, penglihatan kabur dan kesulitan menelan. Langkah penanganan saat terkena gas air mata 1. Tutup hidung, mata, dan mulut. 2. Basu bagian tubuh yang terkena gas air mata 3. Ganti atau buang pakaian yang terkontaminasi 4. Segera bersihkan diri dengan mandi Lantas, apa itu gas air mata? Gas air mata adalah senjata kimia berupa gas yang dapat menyebabkan iritasi pada mata dan sistem pernafasan. Senjata ini seringkali digunakan untuk menghalau kericuhan masa. Menurut Encyklopedia Britannica, gas air mata disebut juga dengan lakrimator. Zat yang paling sering digunakan sebagai gas air mata adalah senyawa halogen organik sintetis. Adapun, dua gas air mata yang paling umum digunakan adalah celoroacetophenone dan noklorobensylidenema lononitrile. Senyawa lain yang digunakan atau disarankan sebagai gas air mata diantaranya bromoacetone, benzilbromide, ethylbromoacetate, xylylbromide, dan bromobenzilcianide. Penggunaan gas air mata sebagai senjata kimia pertama kali digunakan untuk melumpuhkan lawan sudah berlangsung sejak Perang Dunia Pertama, 1914 hingga 1918. Saat itu, amunisi serupa gas air mata telah digunakan oleh Jerman dan Perancis. Demikian video kali ini tentang tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang dan sedikit penjelasan tentang bahayanya gas air mata. Terima kasih telah menonton. Beri kami masukan dengan komentar di bawah. Share video ini agar bermanfaat lebih luas lagi. Dan subscribe untuk menerima konten terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.